Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Dari Yesaya Pasal yang ke-61, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya Pasal yang ke-61, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ketiga. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yesaya Pasal yang ke-61 ayat yang pertama. Ia telah mengutus aku untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Renungan hari ini berjudul Berburu Pemulihan Batin ditulis oleh Anne Setas. Sahabat Odibi dulunya Kersen sangat aktif berburu. Memancing, mengendarai motor trail, dan bermain papan seluncur. Ia sangat menyukai segala aktivitas luar ruangan. Namun, Kersen mengalami kecelakaan motor dan menjadi lumpuh dari dada ke bawah. Akibatnya ia mengalami depresi dan merasa tidak lagi memiliki emas sedepan. Tetapi suatu hari beberapa kawannya mengajak pergi berburu lagi. Untuk sesaat, pikiran Kersen teralihkan dari cenderanya sembari menikmati keindahan di sekelilingnya. Pengalaman tersebut memulihkan batinnya dan mengilhami tujuan baru dalam hidupnya. Ia tergerak untuk memberikan pengalaman serupa bagi orang-orang lain yang mengalami keterbatasan seperti dirinya lewat sebuah organisasi nirlaba. Hunt to Heal Ia menyatakan kecelakanya sebagai berkah terselubung. Sekarang saya dapat mengabdi kepada masyarakat sesuatu yang sudah lama saya ingin lakukan. Dan saya senang. Ia sangat bersemangat dalam menyediakan wadah bagi para penyandang disabilitas berat serta merawat mereka untuk mendapatkan pemulihan. Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan pribadi yang akan membawa pemulihan bagi keadaan yang telah rusak. Yesaya Pasal yang ke-61 Ia akan merawat orang-orang yang remuk hati dan menghibur semua orang yang berkabung. Setelah Yesus membaca bagian kitab suci ini dalam sebuah sinagoga di kampung halamannya, Dia berkata, Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dan memulihkan kita. Apakah Anda membutuhkan pemulihan batin? Berpalinglah kepada Yesus. Dan Dia akan memberi Anda nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Yesaya 61 ayat yang ketiga Sahabat Udibi dalam hal apa Anda membutuhkan pemulihan dari Tuhan Yesus? Lalu kepada siapa Anda dapat bercerita tentang Yesus dan keselamatan, Serta pemulihan yang Dia tawarkan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih atas pemulihan yang telah kau berikan kepada aku dan sesamaku. Aku menantikan pemulihan sepenuhnya. Di surga kelak. Amin. Terima kasih atas pemulihan yang telah menonton! Terima kasih atas pemulihan yang telah menonton!